Terima kasih Terima kasih Sudah cantik Sudah Alhamdulillah Terus gimana? Terus Jadi ceritanya gini Gue punya cowok Zodiacnya tuh Aquarius Zodiac ya? Langsung Langsung diajukan Langsung banget Zodiac Iya langsung banget Zodiacnya Aquarius Terus dia itu Masa? Ngelarang-larang gue kerja sih Oh gak boleh kerja? Iya gue gak boleh kerja Terus gue disuruh ngedokem aja di rumah Sementara gue itu kan emang Dari kuliah aja Gue udah kerja Kuliah sambil kerja Dan ini setelah gue lulus kuliah Nikah sama dia Terus gue jadi ibu rumah tangga aja gitu Kan harusnya ada komunikasi gitu loh Komunikasi dari dua arah Kalau gue tuh maunya apa Dia maunya apa gitu Bukannya ngekat Gak boleh sama sekali gitu kan Harusnya gitu kan Nah itu sebenernya pentingnya nih Kalau dari sisi gue nih ya Nantinya lo itu komunikasi sama dia Sebelum lo menikah Jadi itu semua sebelum lo Yang ngelamar lo Dia bilang Will you marry me? Itu dari lo emang udah diomongin semua Dari A sampai Z Visi misi ketika lo ntar bakal Sorry ketika lo udah nikah Nanti kira-kira gue boleh kerja apa enggak Gue masih boleh kuliah apa enggak Terus masalah penghasilan Kembagiannya bagaimana Bahkan Bahkan hutang-hutang pun tuh Harus saling tau Biar itu gak jadi masalah Hutang-hutang harus saling tau gitu Gaji-gaji Harus lah Gaji juga Harus open Yang namanya rumah tangga Emang harus kayak gitu gitu Jadi Biar apa ya Biar satu lo gak bete Kedua gak ada yang namanya ditutup-tutupin Antara suami sama istri Dan yang pertama itu Yang paling penting sebenernya Ketika lo belum married Itu semua harus diomongin Dari A sampai Z Apakah kalian satu Visi dan misi Apakah dia memang standar lo atau enggak Atau lo hanya kebucinan aja sama dia Nah itu dia Tapi gue tuh udah terlanjur bucin gitu loh Sama dia Sampai gue tuh Udah gak waras lagi gitu Berpikirnya Kayak gue maunya sama dia doang Jadi Gue mau gak mau Harus terima Apa yang dia Ajuin gitu ke gue Sementara Ya gue juga Sebenernya kesel Tapi di belakang dia Gitu Gimana ya Kalau menurut lo Karena lo udah Udah kebucinan Posisinya Lo tuh udah married ya Maksudnya sesuatu yang gak mungkin bisa lo rubah Karena lo udah married Beda lagi ketika Kalau misalnya lo masih pacaran Mungkin gue bisa bilang Ya udah cari cowok lain aja Cowok kan gak dia doang Tapi ketika lo married Ya ini adalah sesuatu yang harus lo terima Dengan segala Kekurangan dan kelebihan dia Karena lo gak mungkin dong Mau cerai tanpa alasan yang jelas Iya sih Ya kan Hanya karena misalnya Ah gue bete nih Dia kenapa Dia kenapa gitu Karena kan harusnya lo memang pikirin itu Dari awal lo Sebelum married Bahkan awal kenal Itu harus jelas Karena biasanya Ketika lo ketemu laki-laki nih Let's say Lo punya penghasilan 10 juta Dan pasangan lo punya penghasilan 5 juta gitu Itu kan gak mungkin banget Oke lah lo ngomongin cinta ya Tapi buat gue Cinta tuh di Pernikahan tuh bertahan Berapa lama sih Paling Setahun lah Setelah itu ya Selebihnya lo udah kayak temen Gitu loh Itu based on my experience ya Selebihnya Kakak Udah nikah juga sama kayak aku Bahkan aku udah pisah Lama 10 tahun Maaf ya kak That's okay That's okay Gue seneng lah Bisa sharing-sharing sama lo I mean Gue pengen Generasi-generasi yang di bapak gue Yang lo bakal Ups Udah moving Halo Hai Kok kepo Kok kepo Lagi mau dengerin pembicaraan Seru banget deh Pembicaraannya Namanya kita ngebah cewek Ngebah cewek Nih biar nyaman Saya kasih bantal dulu Perhatian kan Buat aku enggak om Lagi galau nih om Nanti kalau buat kamu di rumah Suami gue nanti marau Dia udah punya suami tolong Laki-laki jangan gede Emang gak tau siapa suaminya Siapa Seru banget kayaknya nanti Dengar dari kejauhan Ini juga ada gelas satu lagi kosong apa ya Saya ngajar buat saya ya Iya dong Makasih loh Boleh gabung ya Boleh Ini tadi buat yang agak kelemik gitu Siapa tau Ternyata mau yang dateng Lebih dari kelemik Terus Biasa kalian itu ada menyan Boleh kalau ada menyan Oke itu selanjut Gimana tadi Ah si ya dia Tadi dia curhat gitu Curhat Masalah ya Masalah suami Suami lu apa kasar ke DRT Enggak Suami gue tuh gak ngebolein gue kerja Oh gak ngebolein kerja Kalau hal kayak gitu tuh harus diobrolin Berarti dia punya duit dong Yaudah gak apa-apa Iya menilai Kalau dia ngasih satu ember ke gue Ini enggak Kan setiap hari pasti juga ngasih Masakan gitu kan Empat sehat lima miliar Mau dong gue kalau kayak gitu Iya makanya Tapi kalau itu gue gak komen Masalahnya ini tiga sehat doang Oh tiga sehat apa Ayo Ayo loh Ayo loh Apa ya Kalau dia ngasih tiga sehat Lu gak mungkin jadi gak sehat Kayak sekarang nih marah-marah Pasti lu udah lebih marah Seharusnya Dia tadi ngomong Karena Gak dibohin kerja Sebenernya Terus Dia-dianya Maksudnya lu pengen kerja Bantuin suami Atau karena apa Maksudnya kalau udah nikah Gue mau jajan yang lebih banyak Gue mau skincare-an Shopping sana-sini Gue tuh masih Kayak gimana ya Gue sama dia tuh terpaut Umurnya tuh lumayan Jauh gitu 10 tahun 10 atau 13 tahun Itu om-om kayak lu bang Om-om lagi Kayaknya lu ngejar ininya ya Warisan apa ya Ya karena dia udah Gitu Gue ngerasanya masih kurang gitu Uang dari dia tuh masih kayak Berarti lu gak bersyukur Enggak bukan gitu bang Enggak sih Bukan gitu Itu hanya dari sisi laki-laki Bilang gak bersyukur Karena laki-lakinya gak cukup punya uang Sorry Laki-laki tolong jangan Terbunuh egonya ya Berarti kan harus lebih semangat bekerja Ketika perempuan bilang kayak gini Berarti gue salah kan Karena gue yang ngomong gitu Gue percaya kayak gender equality Buat gue tuh sebenarnya Laki-laki sama perempuan tuh Mereka tuh kayak punya kodratnya masing-masing Iya kan gue juga butuh kayak perawatan Sementara perawatan aja Sekali perawatan tuh 40 juta kan Kalau uang jajan dari dia tuh Ya Allah udah Sekarang kalau perawatan loh 40 juta Tiba-tiba suami gajinya cuma Let's say 20 juta Iya oke Gimana dibagi buat hidup Buat anak Dari lain-lain gitu Jadi intinya Gue mau kerja Karena untuk mencukupi hal yang gue mau itu Oke Gue mau jadi penasaran Tadi kan bilang Pengen itu ya karena buat Jadi seolah-olah Buat menuhin kebutuhan Ceweknya sendiri Bukan buat bareng-bareng gitu maksudnya Bukan lah Ya kan kalau misalnya Uang cewek, uang cewek Uang cowok, uang cewek Berarti kalau misalnya Ungkapan itu bener ya Ungkapan ya Kalau lu pengen Istri lu cantik Berarti lu harus kuat modal gitu Bener lah Karena gimana pun juga sebenarnya Perempuan itu buat gue itu simple sih Lo tanggung jawab dia Lo kasih apa yang dia butuhin Gue rasa perempuan tuh Akan kasih dunianya semua buat lu Idar kepalanya bakal dikasih buat lu Kalau lu udah memenuhi itu Maksudnya tanggung jawab itu Harusnya ketika kalian menikah itu Harus udah tau gitu ya Sebenarnya cewek lu ini ada di kelas mana Ya gue bilang tadi Gaji lu 5 juta Cewek lu 10 juta Sebenarnya dari Liat angka aja udah beda gitu Lebih baik ya Laki-laki tolong sadar diri gitu Kecuali perempuannya mau nerima ya Waduh Tapi kalau misalnya perempuannya Udah teranjur nikah kayak gini Gue juga Sorry to say Gue akan tetap menyalahkan ke lu gitu Karena bagaimanapun juga Lu udah di pernikahan ini gitu Jadi mungkin Mungkin jalan terbaiknya apa nih Yang pertama Karena udah teranjur nikah Ya lu harus menerima Terima aja ya Kedua Kalau memang laki-laki Suami lu merasa tersaingi Secara penghasilan Dan dia terpukul egonya Karena ngerasa lu lebih Berpenghasilan tinggi Dia harus bekerja lebih keras lagi Untuk memenuhi semua kebutuhan lu gitu Karena cowok ini kan ada jiwa kompetitif Dan ada ego kan Yang gak mau dikalahin gitu Jadi memang Kalau gue pribadi ya Gue akan tetap Gak udah nikah ya Jadi mau gak mau Tetap harus terima gitu Oh gitu ya mas Cowok tuh Ada jiwa kompetitifnya gitu ya Sebenarnya kalau itu Semua orang mungkin ya Tapi mungkin cowok lebih menonjol Karena Pertaruhan cowok itu disitu Harga dirinya Harga dirinya tuh disitu Di tempat manapun berada Di pekerja Atau di keluarga Apalagi sebagai kepala keluarga Pasti akan muncul gitu loh Tapi kalau misalnya Tadi balik lagi Lu kerja buat Kebutuhan lu sendiri Terus untuk mempercantik segala macem Nah gue jadi bingung nih Maksudnya Kalau misalnya di dalam pernikahan nih ya Tadi gue dengar mbak Udah nikah ya Berarti udah Atau pengalaman Oh udah pisah Udah pisah lama Berarti Pisah lama bukan pisah ranjang Pisah ranjang gue udah Oke Pisah ranjang Bisa ranjang Pas LDR gitu ya Bisa kamar Bisa kamar Ada Ada ungkapan yang Bahwa Cewek itu Harusnya Mempersolek Atau mempercantik diri sendiri Cukup di hadapan Suaminya gitu Jadi Apakah itu Tetap penting Untuk mempercantik diri sendiri Karena buat gue Itu tuh Buat gue ya Bahkan untuk keluar gitu loh Iya Itu ada dua sisi sih Itu kalau dari gue Sisi agama mungkin akan seperti itu Oke Jangan pakai parfum lah Jangan bersalah Pelajaran lah Tapi perempuan tuh ketika kita merasa cantik Kita tuh Buat gue ya Perempuan danan itu adalah Dia menghargai dirinya sendiri Bener Dan cowok juga gak mau Gak malu bawahnya sih Maksudnya Kalau misalnya Gak cumpang ini berarti Dari suaminya bisa ngerawat Ininya dong Ngedidik juga Istrinya gitu kan Tapi kalau misalnya Memaksa seperti itu Untuk memenuhi Sendiri Diri sendiri Sebagai seorang cewek Dan untuk mempercantik Maksudnya itu loh Maksudnya itu Emang seperlu itu gitu loh Kan dari Cowoknya juga Dan kalau misalnya yang Perawatan itu Perawatan itu kan emang Kayak Buat kita menjaga Kualitas wajah kita Yang udah diberikan oleh Tuhan Gitu Jadi kalau menurut gue Dan Kalau misalnya gue masih dalam Kadar yang menjaga Gitu ya It's okay dong It's okay Dan itu gak masalah Harusnya ya Gue jadi penasaran Ada bedanya gak Kualitas wajah Dengan rasa yang didapet Itu Beda gak Rasa yang didapet Apa tuh Ini gue bingung Rasanya Apa tuh Rasanya Rasa banyak Ada apa Jadi Tolong Tolong Jangan bercanda Jangan bercanda Kalau ngomongin rasa Rasa apa nih om Rasa Ini BTW udah nikah semua Jadi Rasa-rasanya boleh Pernah nikah Bukan sudah menikah Pernah menikah Pernah nikah Itu kenapa Gue tadi cerita Gue udah 10 tahun bisa Boleh diminumkan ya Boleh Gue juga harus minum kali ya Minum aja Dia minum Mau banget cheers nih Cheers Aduh udah jombong yang bengumetaran Jauhnya Gue balik ke topik Back to topik Yang 10 tahun Gue bisa Itu yang gue rasain Apa yang dia rasain sebenernya Itu kenapa gue divorce ya Itu kenapa gue divorce Karena memang tidak ada Pembicaraan seperti itu Di awal pernikahan Akhirnya memang Pembicaraan kayak gimana sih Keuangan Penting banget uang itu Makanya gue bilang Oke utang pun tuh Harus diomongin Tapi kan kalau cewek tuh suka Bingung gitu Malu-malu Apalagi gue sama dia Yang umurnya tuh jauh gitu ya Jadi dia penghasilannya Udah sekian Gue penghasilannya masih Nol besar gitu Nah Kalau menurut lu Gue ngomongin keuangan tuh gimana ya Apa Fine-fine aja Atau gimana Apalagi lu istrinya Fine banget Silahkan Oh iya tadi Makanannya udah dateng Udah dateng nih makanannya Mas makasih ya mas Terima kasih Terima kasih Terima kasih mas Padahal saya belum pesen Oh mba yang pesen ya Oke makasih Iya tadi aku sebelum kesana Aku udah pesen duluan Terus kepas ngeliat dia kayak Yaudah sok atau dimakan Halal sih ya mba Halal Halal Oh gitu ya mba Kalau bukan suami orang Bukan istri orang mah halal Oh gitu Iya lah apapun itu Kalau pasangan orang ya Tolong jangan coba-coba Pacar orang aja gue bilang Tetap gak halal kok Ini makan emang halal Saya makan Kenapa jadi ke suami emangnya sih Agar orang ini halal Perempuan semua gitu tau Iya tadi yang Balik lagi ya Itu kenapa dia tadi ngomong Enak gak sih ngomongin masalah Keuangan Nah itu kenapa Ini gue ngomong Sorry ya gue sharing Pengalaman gue dulu Oke boleh Itu kenapa Sampai detik ini kayak gue tuh Gak merit Bukan gak merit-merit ya Lebih ke picky gitu Kalau orang nanya Oh lo so cantik banget sih Lo gak nikah-nikah Emang gimana Tinggi banget standar lo Iya Buat gue ya Wajar lah gue punya standar Masalah so cantik Yaudah lah gitu Maksudnya kita tuh punya market Kayak kita masing-masing gitu Gue punya standar dua Pandangan orang Iya Let's say Mungkin buat lo dia bagus Buat gue enggak Gitu Jadi kalaupun Gue tuh sering banget gitu Dapat pertanyaan terutama Dari keluarga ya Keluarga tuh pasti nanya Yang namanya Kok gak merit 10 tahun Gini-gini Karena buat gue Buat apa Gue menikah Tapi ternyata Endingnya tuh sama aja Let's say gini Gue sendiri nih ya Gue kerja segala macem Gue bisa beli Es ini Satu gelas Gitu Kalaupun gue itu merit Gue pengen itu At least si pasangan gue ini Bisa nambahin Satu gelas lagi Satu gelas lagi Atau lebih Jangan sampai ketika gue married Ini satu gelas Gue bagi dua Bagi dua Bagi empat Maksud gue Gue akan kerja bakti Ini bukan ditanya Bukan yang Lo gak mau susah Siapa sih yang mau nikah Lo mau susah Lo realistis aja kali Apa sih sekarang Permasalahan rumah tangga itu So simple sebenernya Ujung-ujungnya juga pasti Ekonomi lagi Lo cerai Lo cerai ujung-ujungnya Iya Soalnya suami gue tuh begini Soalnya gini-gini Jadi ya kita tidak ada kecocokan Nah Kata-kata ketidak ada Apa Gak ada kecocokan ini Buat gue tuh Klise banget Karena Ya namanya orang tuh Gak akan ada yang cocok Ada kakak aja Sedara Tepat aja pasti gak cocok Apalagi lu yang baru ketemu Di saat umur lu udah berapa Jadi ya masalah cocok gak cocok tuh Buat gue tuh yang harus dicocok-cocokin Itu yang namanya menerima Lu dulu misalnya Maksudnya Karena hal apa Selingkuh atau Selingkuh ada Terus kedua Selingkuh tuh pokoknya Intinya ketahuan lah Amal gue Dia nya tapi Dia nya lah Sampai gue Kayaknya Terus abis gitu kedua Siapa tau catan di gojek Ini jaman Selingkuh Gimana gojek pas gue cerai Oh iya iya Gimana tuh waktu itu gojek Udah lama banget kan Saya mah tadi gue ngomong jadi bingung Selingkuh Selingkuh Terus tuh Masalah penghasilan Misalnya finansial yang Sebenernya gimana ya Itu juga salah gue Kenapa? Karena gue tuh harusnya Di obrolin itu kan Dari awal Jadi masalah bagaimana penghasilan dia Kan harusnya gue sudah bisa menerima Gak bisa menurutin ego gue doang Yang kayak Gue bucin aja sama dia Gue cinta aja sama dia Gak bisa Gue kayak gitu doang Itu mah gue ya Nah Dan sekarang Lo gak punya pilihan lain Kecuali yang menerima pasangan lo ini Tapi kan gue gak mungkin Gak mau lo cerai aja Mungkin kan Maksud gue jangan Jangan juga lo mengorbankan Diri lo Tapi ya Itu kembali ke pilihan Orang masing-masing Intinya sesuatu tuh Harus lo obrolin Terutama Finansial Karena rumah tangga Pastilah ujung-ujungnya Situ Believe it or not ya Gue merasa banyak yang Ujung-ujungnya Misalnya ceweknya kerja Penghasilannya gede Terus cowoknya Ngerasa kurang lah Apa sih gitu sebenernya Pasti ujung-ujungnya Awalnya itu Dan komunikasi itu Itu nomor satu Sebelum pernikahan Gaji Gue bilang hutang Terus diobrolin Terus Cara pandang dia hidup Ini buat gue untuk Saat ini ya Gue bilang gue kenapa 10 tahun Masih sendiri Karena gue pribadi itu Mikir gini Let's say ya Gue tuh punya vision kayak Gue pengen anak gue ini Nanti sekolah di sekolah Di sekolah internasional Saya kayak gini Tiba-tiba Si calon gue ini ngomong Ah enggak deh yang Kayaknya Sekolah biasa aja Eh sorry Sekolah negeri Atau gimana Kayak gini Berarti kan intinya Dari hal sekecil itu Udah beda Itu bisa jadi masalah Nah Dan kita perempuan Juga harusnya tau Misalnya si calon gue ini Si calon ini Punya gak sih kemampuan Untuk menyekolahkan Si anak gue ini Atau anaknya nanti Ke sekolah internasional Itu sebenernya hal kecil Yang kayak Ah udah lah itu Diobrolin Salah sih sebenernya Semua itu harus diobrolin Itu di depan Jadi Satu Lo gak akan sakit hati Kedua Ya lo gak wasting time Karena buat gue Untuk menemukan orang yang tepat Itu ya lo harus cepat Ngekat yang gak tepat-tepat ini Sampai lo nemuin yang tepat Kalo ditanya Lo lama-lama 10 tahun Ya mungkin setelah lo Banyak gak tepatnya ini Jadi kayak Buat gue Gue sampe sekarang Masih happy sendiri sih Masih happy kayak gini Karena buat gue Gue harus Mencari kebahagiaan Diri gue dulu gitu Karena Ketika gue gak bahagia Sama diri gue Gimana gue bisa Ngebuat pasangan gue bahagia Karena kalo lo Lo juga gak mau Ngebagi rasa sakit lo Sama pasangan lo kan Pasti lo pengen Ngebagi kebahagiaan Sebagai cowok ya sih Gue gitu Gimana Lo pengen Cewek lo tuh Lo harus tau gue Gitu kan Gitu Lo harus tau kesakitan Maksudnya Gak Gak mau dia tau Gimana gue sakit Gimana gue ini Iya Nah berarti intinya Ini Sorry ya Gue bukan menggurui Tapi ini hanya Share Based on my experience ya Memang Lo harus sudah Memaafkan masa lalu lo Kesakitan lo Dan menerima diri lo Itu memang nomor satu Karena Once lo udah bisa Deal with your Self Gitu loh With your past Itu sebenernya akan enak aja sih Lo ketemu sama siapapun Lo gak akan yang baper Gimana-gimana Tapi ketika lo masih punya Apa namanya Masalah-masalah Di masa lalu yang Masih jadi Gragis Yang buat lo bete Itu kasian pasangan sih nanti Akhirnya Iya Misalnya nih ya Cowok jadi Cewek nih Posesif Dia bilang Iya aku posesif Soalnya mantanku gini Gini-gini-gini Dulu soalnya aku diselingkuin Men itu kan Masalah lo sama lo Cowok lo sekarang kan gak Belum selesai Sama trauma Masalah lunya Lo selesai Sama trauma lo Belum deal with your past Jadi ya Buat gue Seperti itu tadi Lo harus selesai sama diri lo sendiri Semuanya mulai dari Yourself dulu Baru lo cari pasangan Jadi kalo Cuma karena lo bete Terus tiba-tiba lo sakit Intinya tuh gini Sorry ya ini panjangan nih Kayak gue jelasinnya Lalu Tangan lo ini luka ya Gitu Ini belum sembuh nih Tiba-tiba Udah lo lukain lagi Gitu Ini luka belum nutup nih Gitu Udah lo Lo baret-baretin lagi Kan sakit gitu Buat gue tuh sama kayak hati Ketika lo belum heal Sama masalah lo ya Lo akan terus sakit Memang lo harus deal with your past With your trauma Itu akan ngebuat lo Lebih enak Untuk menerima pasangan lo Dan gak kasihan juga sih Dia sama lo Kasihan nantinya jadi korban juga Itu kalo Based on my experience Oke Berarti deal with my Pas dulu ya With yourself With myself Tapi kan kalo gue udah Mutusin buat nikah Berarti Insya Allah Gue udah deal with Itu semua gitu Harusnya Harusnya Insya Allah Tapi banyak yang Gak Sorry ya Banyak yang gak Banyak yang gak paham itu Karena buat dia tuh gini Karena ah udahlah Daripada gue capek kerja Gue nikah aja Iya ya Bener-bener Ah udahlah daripada Ini apa namanya Tuntutan dari keluarga gue nih Gue udah ditanya-tanya Apalagi pas lebaran Misalnya Kok belum nikah sih Itu kayak Social pressure Akhirnya jadi social pressure Akhirnya ngebuat lo Lo ngerasa Ah capek ah Tahun depan gue ditanya Begini lagi Mending gue nikah aja lah Daripada banyak pertanyaan Ah nikah ah Mumpung ada yang mau nikahin gue Buat gue tuh Statement yang salah Lo kayak Lo ngerasa kayak Lo itu Apa ya Wordless banget gitu Lo kayak ngerasa Kalo buat gue pribadi Itu adalah Itu tuh Buat gue tuh Salah satu Abuse ke diri lo Secara mental Buat gue Ketika lo Merelakan diri lo Gitu aja Buat orang yang lo Belum cukup paham Dia siapa Gitu Jadi memang Memang kalo Dari side Gue pribadi ya Gitu Kalo nikah Berarti dia udah Dia belum tentu Banyak orang yang nikah Hanya untuk Ya udahlah daripada Nggak ada yang nikahin Ya udahlah daripada Nggak ada yang ngebiayain Itu kayak Salah gitu loh Karena Lo Kayak gitu tuh Berapa lama sih Maksudnya di pernikahan itu Gue jadi tertarik Nanya gini Gimana Menurut lo Atau lo setuju nggak Silahkan Silahkan Sambil minum Bila juga boleh Ikut jawab Kita itu Harus tau nggak sih Masa lalu Pasangan kita Misalnya Ada contoh Kayak gini Gue punya cewek Misalnya Misalnya Gue punya cewek Sorry tuh saya Ceweknya Katakanlah Udah nggak perahuan Misalnya Tapi sebelumnya Gue nggak tau Nah gue harus Perlu tau itu Nggak Takutnya nanti Kalau misalnya Nggak tau Ngerasa dibohongin Atau misalnya tadi Kalau misalnya tau Gue jadi malas sama dia Pengennya ngejauhin Nggak jadi Segala macemnya Menurut lo penting nggak sih Kita tau masa lalu Gitu pasangan Gitu Nggak penting Karena semua orang punya masa lalu Lo kan hidup sama dia Di sekarang Bukan Bukan With your past Bukan gue Yang ada masa lalu itu Nggak penting Karena setiap orang Punya masa lalu Sekarang ini Gue sebagai perempuan Soalnya itu sih Kelaki-laki Kayak lo nggak punya Apa ya Bad side aja gitu Kayak hidup lo Lurus-lurus aja gitu loh Kayaknya kesannya Perempuan aja gitu Yang jelek Tapi ada indikasi nggak Nantinya Kalau misalnya ketahuan Dengan Apa Tanpa disadari Dari orang lain Atau gimana Maksudnya ketahuan apa nih Masalah perawan Atau masalah seliput Ya semuanya Semuanya Tiba-tiba ketahuan Dari orang lain Ngomong ke dia Lo bisa terima nggak Masalahnya Buat gue Kalau gue mencintai Seseorang Gue akan menerima Dengan Segala kelebihan Dan kekurangannya Dan masa lalunya Dan dia yang sekarang Masa depan gue Jadi buat gue Masa lalu Yaudah lah Just let it be Gitu loh Itu kan udah selesai Dan nggak usah diungkit-ungkit Dan kalau misalnya Dari segi agama juga Nia om Dari sisi agama juga Kita itu Sebagai manusia Yang memang Pernah melakukan dosa Melakukan berzinah Itu tidak boleh Menyebarkan aibnya Ke siapapun Termasuk pasangan kita Termasuk pasangannya Orang tua Juga Karena itu Termasuk aib kita Dan kita tidak boleh Menyebarkannya Jadi kalau menurut gue Kalau lu emang Menikah dengan orang Yang paham agama Otomatis ketika Cowok itu Tau gue misalnya Nggak perawan Gitu Ya otomatis Cowok itu Yaudah Menerima Berarti Kita semua Punya masa Eh apa Setiap orang Punya masa lalu Kita punya masa depan Asik Asik Tak kenal Udah kenalan belum tadi Belum Belum ya Tapi Udah kenalan dulu Pengen ngajuin tangan Tapi Siapa Gini aja Kan dia udah nikah Jadi gue takut Memegang tangannya gitu Nggak kenal Mak kata sayang Kalau udah kenal Jadi sayang Nggak boleh Kamali Nggak bercanda Nggak bercanda 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 Gimana lagi Menarik Menarik tadi Berarti Gue bisa dong Sebagai cowok itu Punya lebih dari Banyak cewek Juga boleh lah Enak aja Sebelum menikah Oh pilihan Terserah Iya kan Karena gak tahu tadi Harus ada pilihan Kemudian kita pilih Anו Kira dia tolong Pas dia nikah Dia boleh B levar pilihan Lantar Mengatasnamakan Poligami lagi Sunah Ross Aldi Tahir Duta Poligami Kayaknya capek ya sama cowok-cowok tuh mengatasnamakan agama dan segala macam Padahal mereka kan hapsu, coba kasih nenek-nenek Gak akan mau lu terima kasih Sekarang cowok-cowok mah carinya janda-janda buhai Alasannya kasihan ganteng lo Heh, itu mah janda-janda sosialita, ngapain lo tolong Dia bisa cari duit, gitu Emang dasar gue tuh karena gak paham gitu sama cowok-cowok Oke lanjut, jadi gimana? Ini karena yang gue ngomongin fakta, right? Gitu lah, kayak gitu ntar rasanya, kasihan gue sama dia Karena dia cantik, karena lo kasihan Iya, bener-bener Gue gak mau Bener, bener Karena, kok pikiranku balik lagi ke rasa gitu Rasa apa lagi nih? Dari wajah, tadi kan bilang cantik enggaknya Jadi gue kepikiran gini Wajah itu mempengaruhi gak sih atas rasa yang bakal kita dapat nantinya gitu? Setiap orang itu punya tipe? Ya maksudnya menentukan banget gak sih? Cantik itu rasanya bakal kayak gimana Oh beauty standard gak? Terus kalau jelek rasanya bakal beda Itu loh Rasa ini rasa apa dulu nih? Ya itu Rasa itu loh Rasa apa nih? Rasa yang pertama Di sensor ya Tadi ngomongnya masalah Malam pertama Tapi pengen nanya rasa Rasa malam pertama Wajah itu menentukan rasa itu gak sih maksudnya Atau Ah gimana ya Atau lu pernah denger dari cowok atau mungkin Sorry, mantan suami lu dulu Gue tuh seneng yang cantik Karena pas Malam pertama jadi Ah gimana yuk rasanya beda Ah anything lah maksudnya paham gak sih? Nentuin gak sih wajah itu maksudnya? Itu kenapa? Relate ke dia tadi pengen perawatan Pengen apa gini-gini gitu kan? Iya makanya Bener Ini kayaknya Dua hal yang berbeda sih Soalnya gue belum pernah ya Jadi gue nanya Sorry Minta penampan juga aja sih Belum pernah merasakan Betul Belum pernah rasa-rasa Ini sebenernya Dua hal yang berbeda sih Kalau dari side gue Karena kalau urusan perempuan tuh harus cantik Dengan dia merawat dirinya tuh Menunjukkan kalau dia menghargai dirinya sendiri That's why dia merawat dirinya Dia pakai skincare Karena kalau dia gak cantik juga Lu gak seneng melihatnya dia Terus tiba-tiba lo gandeng dia Ih cek banget Isiknya siapa? Kumul gak? Lo ralat nasi Semuanya gak punya duit nih Dan gak bau Dan gak bau ya Apanya? Badan Oh badan ya Ngomongin bau Manjang Dan mas ikan asin Terima Oh suka ikan asin Ikan asin Emang ikan asin tuh ada bau Aduh Enak banget Tadi satu side Sidenya satu lagi Selain perempuan memang kalau masalah cantik Gue gak nyalain dia Karena bagaimanapun ketika gue beli skincare Gue merawat diri gue Gue beli baju yang gue suka Itu adalah akresiasi ke diri gue sendiri Itu self respect Karena gue sayang Gue mencintai diri gue sendiri Kenapa gue pengen tampil cantik gitu Oke Kenapa gue pengen merawat diri gue Kulit gue Karena gue pengen seperti itu Jadi bukan masalah kayak Nanti cowok bakal gini Ya bayangin aja ya Ketika lo udah Merasa cantik Dalam diri lo gitu ya Lo jalan Lo ngerasa kede Berarti lo mak Intinya cowoknya insecure aja sih sebenernya Takut kalau lo cantik Karena banyak cowok tuh yang kayak gitu Mereka ngerasa insecure Kalau ceweknya cantik Padahal kalau gue Misalnya gue punya cowok ganteng Gue seneng lah Bangga bet ya Iya Kalau insecure tuh sudah pasti ada Kalau masalah cowok suka Cewek cantik Ya kan laki-laki memang visual Dan cewek memang audio That's why Cewek abis diselingkuhin Balikan lagi juga mau Sorry ya Berarti Berarti Apa Asli gue stuck anjir Berarti tadi ini dong Ya udah deh Saya aja yang nanya Coba kamu dulu yang nanya Aku nanya Saya apa siapa Kalau om sendiri itu ya Kalau misalnya Ketemu sama calon istri Yang casenya kayak aku Secara fisik Secara kasus Secara kasus Karena lu gak mungkin sama dia Dia udah punya suami Kan case close Lu kan gak mungkin sama dia Jadi bener dong Gue bilang case close Bisa om Di belakang Hei Menusuk dari belakang Itu tuh salahnya cewek Ada masalah di rumah tangga Udah lari ke yang lain Padahal dia belum diselesai Oke Kita bahas selanjutnya Kenapa sih omnya Kenapa sih omnya Casenya tadi Kalau om nemuin cewek Yang casenya tuh kayak aku gitu Udah dikasih uang bulanan Tapi Dia masih kekeh Mau kerja gitu Kalau menurut om nih Ini ada Sangkut pautnya Sama kesetaran gender gak sih Waduh Aku deg-degan jauhnya Kalau gue ya Gue pribadi nih Kayak gak mau akhiri siapapun Oke Ini netral ya Netral Gak milih 1, 2, 3 Oke Siap Biar pas suna rosul Empat istrinya Maksudnya pas lon 1, 2, 3 Lomong gitu Terus gimana Kalau amin 1 Waktu sholat lagi dibacain Sekarang jadi kobul Oke Oke lanjut lagi Selamat jauh Selamat jauh Selamat jauh Selamat jauh Amin Selamat jauh Menurut gue Gue tipe orang Bukan tipe orang Cowok yang Gue punya prinsip ini Gak tau bener apa salah ya Cowok itu harus berjuang Bener Dia harus berjuang Terhadap wanitanya Bertanggung jawab Berjuang terhadap wanitanya Bertanggung jawab Dan gue Selalu Bukan selalu ya Pernah gue nanamin Dalam hati gue Bahwa Siapapun nanti Cewek yang bakal gue nikahin Dia gak boleh ngerasain Susah Susah seperti yang gue jalanin Seperti yang gue alamin Asik Jadi Enggak Maksudnya Ini kan pemikiran gue ya Maksudnya Kalaupun ya Kalaupun dia Gak mau bekerja Atau mau bekerja Ya silangan aja Yang jelas Lo udah cukup sama gue Sisanya Kalaupun ia mau bekerja Jangan sampai pernah meninggalkan Kewajiban sebagai seorang istri Emang kewajiban sebagai seorang istri itu apa? Mohon maaf nih dipotong dulu Gue belum belajar lagi Belum belajar lagi Belum belajar lagi Gue belum punya istri Gimana gue mau tau Intinya Intinya ke arah sana Maksudnya Jangan sampai mengabaikan Kalaupun misalnya Nanti tiba-tiba Suami pulang kerja Gak ada makanan Yang harusnya ada gitu ya Atau misalnya Gak apa-apa Gak marah juga Kita beli barang keluar Segala macem Karena dia sibuk bekerja Gue gak mempermasalahkan Justru Yang gue senengin Lebih seneng gitu ya Maksudnya Cewek yang Silahkan-silahkan Sambil makanannya Saya yang bayar kok Pernahal gue emas Tentang ini Kenapa dia yang bayar Gimana Gue lebih seneng Dia yang Ceweknya itu Pengen Bekerja Kenapa Yang gue lihat itu Bukan dari Bagaimana Dia pengen Ikut memenuhi Kebutuhan keluarga Enggak Tapi dari segi Pemikiran Dia udah berbeda Dia udah lebih Open minded Dia udah lebih Dewasa juga Jadi dia memikirkan Hal yang memang Di luar batasnya Dia sebagai Seorang istri Yang mungkin Di kalangan Bukan di kalangan ya Yang kita tahu lah Sebagai umat Saya ya Saya sebagai Kalau misalnya Ya sebagai umat Islam Ya kan Maksudnya Kewajiban seorang istri Just stay At the home Ya kan Dan sebagainya Ngelain suami Macem-macem Di lainnya Tapi di luar itu Masih banyak ya Maksudnya Kalau dikaitin kesana Secara generalnya Padi semuanya sama Artinya Dia punya pemikiran Yang berbeda Dengan cewek lain Dan itu Menurut gue Akan berpengaruh Terhadap Keturunan kita Nantinya Dia akan lebih bisa Mampu untuk Mengarahkan Anak kita Dengan sebaik mungkin Dan dia tahu Apa yang harus Dilakuin Jadi gue Setuju Semuanya Kalau gue pribadi Lu mau ngapain Gue dukung Selama Gue Itu Maksudnya Selama itu Adalah Dari Bimbingan gue Gue gak lepas Lu Dan lu juga Gak Buta Enggak tutup Telinga Dari apa Yang udah Gue Perintahkan Sebagai seorang suami Tapi gimana Karena lu kan Bilang kalau Perempuan bekerja Itu punya Pemikiran yang Beda Dibanding perempuan Yang kayak Stay at home mom Tapi ketika Cewek lu bekerja Anak lu kan Di rumah nih Anak lu akan Di rumah Entah sama neneknya Atau sama babysitter Atau sama apalah Ibu itu kan Istilahnya itu apa ya Madrasah pertama Bagi anak Ketika istilah lo Bekerja Gimana dia mau belajar Kalau hari-harinya istilah lo Kayak di kantor 9 to 5 Kerja pulang Jam 5 sore Pulang udah capek Anak lu Nakal Larisana Larisini Misalnya gitu Dia udah marah-marah Terus gimana tuh Menurut lo Ini gak tau gue salah Atau gimana ya Tapi gue selalu Lagi-lagi selalu salah Gak pernah benar Selalu menyemakan pemikiran Artinya gini Setiap tindakan yang lu lakuin Lu udah tau konsekuensi apa Lu udah tau resikonya apa Jadi sebelum kita bertindak Lu udah memperhitungkan Jadi kalau misalnya nanti Secapek apapun Kalau misalnya itu pilihan Untuk bekerja Bukan gue yang nyuruh Lu harus bekerja Jalan lu gitu kan Rumah lu Selama gak seperti itu Berarti dia udah paham Dan udah tau ya Mungkin Kedepannya nanti Dia misalnya Untuk sekarang Mau memutuskan bekerja dulu Sebelum punya anak Dan lainnya Ya fine fun aja Atau nanti pun Kalau misalnya Udah dalam batas dia Batas kemampuannya dia Udah capek banget Gak mau sambil bekerja Atau Dan yang lainnya Fokus ke anak Dan lainnya Yaudah Gitu loh Maksudnya Itu sesuatu hal Yang masih Apa Dia itu pengen Ngelakuin gitu Dia pengen ini Ngelakuin ini Dia pengen ini Ngelakuin ini Bingung gue Ngejelasin ya Tapi paham lah ya Jadi intinya Kalau gue ya Ketika laki-laki bilang Sayang kamu di rumah aja Jangan kerja At least Laki-lakinya tuh udah siap Dengan segala konsekuensinya Makanya gue bilang Harus berjuang Jangan sampai Juru istrinya di rumah Tapi ternyata Kebutuhan primer aja Dia gak bisa memenuhi Itu kasian kan Banyak perempuan bekerja Karena untuk Ya biar Semuanya terpenuhi Cuma terakhirnya Jadi alasan lagi Laki-laki Kamu gak perhatiin Tapi Sebenernya kalau laki-laki itu Cukup memenuhi Sebenernya perempuan itu Nurut-nurut aja Sebenernya pekerjaan juga Gak harus ke kantor Bisa online shop Sekarang apa sih Yang gak bisa lo lakuin Bisa di efisien Ya kan Di beberapa e-commerce Sebenernya Ya perempuan memang Harus lebih kreatif lagi Ini Buat gue Kalau lo mau mempertahankan Rumah tangga nih ya Misalnya Diwadahi gitu ya Udah terlanjur kayak gini Tapi at least kan Cara untuk mendapatkan uang Kan gak harus di kantor juga nih Ya kan lo bisa Jualan online Lo bisa buka catering Atau apa yang Sambil lo bisa Lawasin anak-anak Kalau emang pengen Bantu suami Buat tambah penghasilan Jadi memang Intinya perempuan itu Juga harus pintar Dan kreatif Itu benar Karena Kenapa sih harus Apa ya Kayak Mainstream banget Kenapa harus banget Perempuan itu harus banget Ngantor Itu juga kan gak ngantor ya But Ya mendapatkan Duit itu kan gak harus Lo kerja kantor Banyak 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 Jalan Intinya perempuan itu Harus berpenghasilan lagi lah ya Apa? Intinya perempuan itu Lebih baik berpenghasilan Memiliki penghasilan lainnya Karena ketika kita memiliki Penghasilan lainnya juga Itu akan membuat perempuan Lebih safety Ini na'udzubillah min zalik Kalau misalnya Suami kita meninggal gitu ya Dan kita udah terbiasa Menerima uang Dari suami gitu ya Ketergantungan ya Iya ketergantungan Dan akhirnya ketika suami kita meninggal Kita bisa-bisa depresi Dan sebagainya Iya Tapi kalau misalnya kita udah memiliki penghasilan Jadi kalau misalnya emang Enggak Alhamdulillah juga sih Kalau suami kita meninggal Alhamdulillah apa enggak ya Enggak dong Lu mau nikah lagi? Suami meninggal? Soalnya di depan om ini Jadi Jadi pengen saya meninggal gitu Pengen suami yang meninggal Gak bisa dikak malu Oh coy Terus abis itu Tuh gue Terbang Terus terus Iya berarti jadinya Kita itu sebagai perempuan Jadi lebih safety untuk Melanjutkan kehidupan kita gitu Jadi gak khawatir Gak takut Gak takut kehilangan ya Tapi maksudnya Kalaupun ditinggalkan ya Kita udah siap Iya udah siap Dan lebih aman gitu Sorry gue potong Kalau saya tidur ini kayaknya Nice banget Betul ya dia bilang Kalau suaminya meninggal gitu Buat gue Gue setuju Perempuan itu Harus punya penghasilan sendiri Harus misalnya At least ya kan Kerja gak harus kantor ya Kamu lagi lo bisa jualan online Bisa apalah Whatever gitu Yang penting Stay at home mama aja Juga bisa punya duit Sekarang gitu Gue setuju Kalau casenya meninggal Oke lah Kita punya savings Kalau kita kerja Tapi gimana Kalau casenya Ini gue gak suka nih ya Laki-laki itu Tahu si perempuan ini Gak bisa cari duit Oke Lalu dia semena-mena Dia selingkuh lah Karena dia mikir Istri gue gak mau Gini-galin gue Karena kalau gak ada gue Dia mau hidup sama siapa Apalagi kasihan lain Entah lagi misalnya nih Si istrinya juga Orang tuanya meninggal Misalnya Dia mau hidup sama siapa Kalau gak sama gue Akhirnya si laki-laki semena-mena Karena si perempuan pun Jadi tidak berdaya Karena dia ngerasa Ya gue kan Kalau yaudah lah Akhirnya perempuan itu Biarin aja deh Dia mau selingkuh Habis gimana lagi Biarin aja deh Dia nikah lagi Bagaimanapun juga Nih di sisi perempuan ya Dia kan Kalau gak ada dia Aku hidupnya gimana Aku Apa ya Gue tuh gak suka gitu Sama pemikiran Kenapa perempuan itu tetap harus mandiri Karena hal-hal yang kayak gini Buat gue Itu gak fair lah Buat perempuan Dan laki-laki Soal itu sih Ketika kalian merasa Punya penghasilan Dan kalian merasa superior Lihat semua penghasilan Kebutuhan istri kalian cover Kalian merasa Bisa semenang-menang Yuruh-nyuruh lah apa Pengen kita perempuan juga punya hati Pengen disayang Pengen dicintain Jadi Intinya bukan cuma meninggal aja Karena ada banyak kasus KDRP Akhirnya cerai Terus cowoknya ngerasa Ceweknya ini udah gak Gini loh Dia ketergantungan sama gue Semua lo yang gue bayar Semua gue yang ngasih Akhirnya Ya gue berat dong Sempenang-penang satu Atau Intinya ini Gak semua laki-laki Cuma Mostly Banyak cowok yang seperti itu Ada lagi yang selingkuh Gak usah KDRT doang ya Selingkuh KDRT Jadi gak usah kayak Ya udah Lu pernah di KDRT-nya Pernah Oh pernah Pernah Apa PC verbal Verbal abuse Mental abuse Fisik juga gak Fisik Physical abuse Iya Dapat waktu Simple things Buat gue Karena gini loh Sebenernya Yang namanya Abusive itu ya Abuse itu gak harus KDRT itu gak harus Dengan Lo dipukul Lo ditampar Dengan Karena ada beberapa abuse kan Mentally Verbaly Sama emotionally Ketika lo dipukul Lo dihajar Lo ditampar Itu physical abuse Ketika verbal abuse Ketika lo dikata-katain Dislighting Sorry Lo gemuk lo Lo tuh jelek banget nih Pantesan ya Gue selingkuh Soalnya lo udah jelek Gue pasti nyari yang cantik Itu kurang ajar banget Karena bagaimanapun juga Lo kalau pengen istri lo cantik Ya modalin lah Jangan cuma pengen istri lo cantik Lo gak mau keluar duit Emu dasar Ini sorry Gue aku gak mau disisi Terus kalau emotional abuse Ketika misalnya Jadi cowoknya selingkuh nih Otomatis ya Bagaimanapun juga kan Cewek yang Apalagi tidak berpenghasilan Dia gak rasa Gue bisa apa sih Gue bisa apa sih Kalau gak cuma bisa menerima Lo sakitin gue Ya udah lah Sakitin aja lah Bang Adek terima Ya gue kenal lah Kayak gitu Kayak rendah sekali Banyak hal yang kayak Apalagi orang tua perempuan nih Biasanya selalu kayak Ya udah lah Abis kok gak ada suami kamu Anak kamu gimana Udah lah Anak itu akan tetap hidup Dengan atau tanpa Bapaknya Lebih kasihan lagi Ketika anak lo ini Punya bapak yang seperti itu Ini gue ngomong di sisi gue ya Jadi gue hanya Buat gue Menyelamatkan mental anak gue Itu nomor satu Bagaimana cara gue Ngebesarin dia Itu urusan nanti Karena buat gue Raja gitu dapati ada Dan gue juga bukan orang bodoh Jadi kayak Intinya kita Makanya tadi kembali lagi Lo harus kreatif Karena lo tau Bagaimana lo cari penghasilan Manusia punya akal ya Gitu Jadi jangan karena Alasan yang kelisir Ketika lo bilang Ah yaudah lah Apa namanya Gak apa-apa Atau Gue gak punggungi Ini banyak banget Gue denger Terutama temen gue Banyak banget lah Sampai gue enak dengerin ya Suami gue begini Suami gue seringkul Suami gue gak DRT Terus kenapa lo gak cerai Ini gue bukan masalah Mendukung perceraian Ini adalah bagaimana Lo menyelamatkan mental lo Sebagai wanita Satu Kedua Anak itu akan tetap tumbuh Buat gue menyelamatkan mental Anak gue Dan mental gue Itu nomor satu Karena ketika Gue safe secara mental Dan gue happy secara mental Buat gue Anak gue pun Deket sama gue bahagia Gitu loh Ketika mental lo udah jatuh Lo udah bete Terus tiba-tiba Lonya juga udah kayak Ngerasa Dikit-dikit Lo nangis Lo gak kasihan anak lo Ngeliat lo kayak gitu Misalnya Aduh bunda kenapa ya Kok bunda sedih terus Itu kasihan Iya kalo anak lo extrovert Misalnya nanya Kalo anak lo introvert Itu kasihan lagi Itu banyak banget Kasus di sekolah Anak bunuh diri Hanya karena Orang tuanya bermasalah Dan komunikasinya gak baik Jadi buat gue Perceraian Gue bukan menormalisasikan Perceraian ya Tapi buat gue Ketika memang lo merasa Ini sudah cukup Buat gue Ya akhiri lah Karena Anak itu yang bakal Jadi korban lo Bukan dengan lo bertahan Itu lo menyelamatkan anak lo Dengan lo melepaskan Suami lo Ini sorry to see ya Dengan lo melepaskan Pasangan lo Ini lo Sudah dengan jelas Menyelamatkan mental anak lo Karena Kasian banget Gue banyak Kasus Anak gue di sekolah Temen-temen ya Ada yang pernah mau bunuh diri Apa segala macem Hanya karena Orang tuanya berantem Orang tuanya tiap hari berantem Akhirnya dia kabur Ke rumah temennya Dan buat gue kayak Gila ya Gue bersyukur banget Karena buat gue Anak gue di Surabaya Gue disini Gue memang LDR Anak gue 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 Tapi buat gue Kenapa Gue bisa Gimana ya Gue gak bilang Gue adalah ibu yang hebat Atau apa Cuma Komunikasi gue yang baik Dengan anak gue Karena Satu Lo tetap harus Menyayangi anak lo Maksudnya Apapun itu komunikasi Dan banyak orang tua itu Yang membanding-bandingkan Anaknya Gue gak suka tuh Kamu kenapa sih Nilai kamu itu Gak sebagus temenmu ini Nah Orang tua tuh selalu Gak menyadari itu Padahal sebenernya Anak itu Bagus Mau nilai bagus Kek Mau apapun Apresiasi Mungkin memang bidangnya dia Lihatnya di matematika jelek Tapi di bahasa Inggris Mungkin bagus Di bahasa Indonesia Mungkin bagus Orang tua tuh juga tugasnya Gali-gali terus Gitu Komponensi Anaknya apa Jangan Anak lo tutut Sedangkan Lo sendiri gak mau Komunikasi dengan baik That's why gue Sama gue Sama sekarang Walaupun gue jauh Komunikasi Komunikasi Dan gue selalu Manggil dia sayang Gak tau kenapa Gue selalu bilang sayang Udah sayang kamu Mungkin kata orang lo Lebay Gitu Buat gue Itu gak lebay Itu 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 Bagaimana Kamu menunjukkan Ketika kamu Ketika kamu menunjukkan Ketika kamu Ketika anak lo Ketika ngerasa disayang Kan dia akan merasa Ah bunda gue sayang aku Udah gak ada ayah Mas ayah mudanya gak sayang Itu kenapa Gue menghindari Dia juga akhirnya Lari kepergaulan bebas Ketika dia ngerasa Orang tuanya gak sayang Ada cewek Nah itu kenapa Sorry ya jadi panjang Gue ceritanya Karena ketika gue Ngeliat cewek kebucinan Atau cowok yang Kebucinan ke ceweknya Itu kalo di breakdown lagi Pasti ada yang namanya Inner child Dia kenapa ya Dia kenapa Sampai Ngeliat sini Dia nih bucin banget Nih sama cowoknya Kemarin Mungkin dari Masa kecil lo dulu Lo kurang perhatian Dari para buah Dari bapak Dari bapak Karena Begitu ada laki-laki yang Ngasih perhatian kecil aja Lo udah langsung bucin Karena lo gak pernah Mendapatkan itu Kebetulan bapak sudah Sudah meninggoy ya Oh udah meninggal Dari dulu Kecil? Nggak, enggak Dari dulu kecil Karena Gue banyak nemuin Kasus itu kayak gitu Perempuan itu Bucin banget Sama pasangannya Karena itu Dari laki-laki juga gitu Karena dia Sama ibunya gak terlalu deket Akhirnya dia bucin banget Itu kenapa anak gue Selalu gue Gue bercanda Gue selalu tanya Kamu gak pengen Kujian kacar? Misalnya gitu Karena gue hanya Ngetest aja Sebagai seorang tua Apalagi dia udah Sampai mana dia Pengikirannya Nggak pun Ngapain gue buang-buang uang Karena ntar belum nonton Belum ini Belum ini Gue mikir Anak gue udah mikirin Masalah duit lagi Udah pelit banget lagi Nih anak gitu kan Bukan pelit But that's good Dia punya manajemen Keuangan yang buat dia Gak penting Gue masih ngurus segini Dan gue harus buang-buang uang Untuk nonton Jalan-jalan Atau apa Jadi dia masih SMP kan Gitu loh Jadi gue ngerasa Oh berarti anak gue Sudah merasa Gue memang mencintai dia Kenapa dia gak Ampe yang bucin banget Kalau ada banyak uang Gue mau nanya dong Buat kalian berdua Gimana Kalau misalnya Kita sering denger pepatah Buah tidak jatuh Jauh dari pohonnya Anak itu Pasti bakal mewarisi sikap Dari orang tuanya Apakah kemungkinan Bisa berubah Si anak itu Gak seperti orang tuanya Orang tuanya mana dulu nih Maksudnya Ya orang tua Misalnya Misalnya gini Contoh kasus lu Yang gue tangkep Lu orangnya kayak gini Ya pandes anaknya Misalnya kayak gitu Nah kemungkinan bisa gak sih Anaknya itu Berubah gitu Nah makanya pentingnya Fondasi di awal ya Ini sorry gue Gue tidak membahas agama Gue ngebahas soal Pendidikan anak secara mental ya Karena dari Ini kayak apa ya Ini basic banget buat gue Anak itu memang Kalau gue kedekatan gue Secara emosional dengan anak gue Itu gue bangun gitu Hal terkecil aja gitu Banyak Apa ya Orang tua tuh Gini Gue sering Sorry gue mau jelasin Biar lebih mudah gitu ya Gue kadang gue sering menemukan case Orang tuanya tuh kayaknya Very Apa gimana ya Good parents gitu loh Maksudnya Bener-bener orang tua kayak Wah gila tapi anak kok Keluarnya cemara Kok bisa gini sih kok Banyak misalnya Sorry gue bilang nih Orang tuanya ini Religious banget nih Tapi anaknya pabokan Hamilin anak orang Banyak Kenapa kok beda Nah Itu makanya gue bilang Itu akan panjang mungkin Kita harus ada session kedua Nanti ya Nanti ya Ada session kedua Karena itu harus di break down Kenapa gue bilang harus di break down Karena itu nanti Balik lagi gitu Parentingnya gimana sih orang tua ini Jadi parenting lingkungan itu Bener-bener ngaruh juga ya Iya Karena orang tua tuh Cuma ngerasa Udah kamu gak boleh keluar Kamu jam 9 harus udah di rumah Kamu gak boleh pacaran Kamu gak boleh Tapi tanpa ngasih tau sebabnya gitu Dan ketika anak itu Dilarang banget Dia akan malah berontak Ini gimana ya Parenting tuh buat gue tuh Develop terus gitu Gak mungkin Kek jaman gue mungkin parentingnya dikukul nih Kalo gue nakal Dicubit kalo gue nakal Hari gini anak lo gitu gak akan bisa Gak akan mempan Udah semua tuh akan develop terus gitu Jadi buat gue Gue juga gak bisa menyalahkan Kayak lo bilang tadi kan Kalo anaknya brutal gimana Buat gue tuh anak itu kayak kertas putih Ketika lo coret merah Ini akan jadi merah Ketika lo coretnya itu Terbentung parentingnya Bagaimana dan itu kenapa Orang tua nih Kayak misalnya sebelum menikah Tolonglah dipelajarin dulu parenting yang baik Sebelum menikah Gak cuma sebelum punya anak nih Sebelum menikah Bahkan lo harus belajar parenting Karena itu Itu bagaimana nanti lo ngedidik anak lo gitu Kalau gue memang gak Apa ya Gue Gue dari Jujur keluarga gue broken home Jadi ketika orang ngeliat Gue tuh pasti kayak Oh pasti lo dari keluarga yang bahagia Oh salah Gue dari keluarga yang Broken home banget Nget-nget-nget gitu ya Ampe Ah banget Broken home gue tuh Kayak dari A sampai Z Keluarga gue gitu Hidup gue udah tough banget gitu Maksudnya kayak gue tuh bener-bener berjuang banget di Jakarta Kayak gue cewek Dan gue nekat aja gitu ke Jakarta Pokoknya buat gue rezeki itu pasti ada aja Kayak itu Dan udah itu pasti ada sih Kalau untuk ngebangun karakter Lagi gue single mom ya Berarti perlu harmoni Apa? Cinta? Enggak juga Kita terlahir sebagai Selembar kertas Enggak juga Kalau ditanya Lo lagu sepasangan Enggak Dengan Ini romantis Enggak masuk lagi Tau Agunya nih gue Enggak masuk di umuran gue Gue ini ngomong parenting Terus dia ngomong ini kecinta gitu kan Iya bukan Tadi bilang Anak itu sebagai kertas putih Iya Jadi harus kita lukis dengan Harmoni gitu Lukis dengan Tinta pesan damai ya Dan terlukis Harmoni Bener-bener Tapi gue pengen nanya dong Kayaknya lo belum Oh gue belum jawab ya Gue pengen tau aja Gue belum jawab ya Kebetulan gue ini belum Ada anak ya Dan gue tuh Belum Mau punya anak gitu Masih menunda Child free? Apa? Child free? Enggak Kalau gue menunda Kalau child free belum Child free belum Itu gimana? Gue menunda Dan karena gue juga masih kuliah Jadi gue menunda Punya anak Dan Sama sih Gue approve juga Sama apa yang Kakak bilang tadi Tentang kalau anak itu Tergantung siapa yang mendidik gitu ya Oke Oke Dan bagus sih Kenapa? Karena diri lo sama suami lo aja Masalahnya belum selesai Iya masalahnya belum selesai Selesain dulu kalian bergolong Kalau gue punya anak Nanti anak gue kesian dong Selesain cerain maksudnya? Enggak Selesain masalahnya mas Diri lo tahan mas Tahan Karena ya Gue kenapa bilang gitu Kalau gue kan Let's say lo menikah sudah terlanjur Kalau gue kemarin gue sudah terlanjur Sudah ada anak Solusinya gimana? Kalau gue pribadi ya Gue mending percerai Tentang ada anak gue harus Biar ayahnya seperti itu Misalnya gitu Ini mungkin akan pro dan kontra Orang ngomong kayak gini Tapi ya itu kan Itu setiap orang Situasional ya Setiap orang gue punya pendapatan Yang ngejalan di hidup gue kan gue Jadi kalau lo belum punya anak Gue that's good banget Kenapa? Karena belajar dulu Karena gini rumah tangga aja Lo masih yang baru dulu Menyelesaikan masalahnya dulu Soriya gue agak Straight forward banget Karena buat gue kadang nih Orang-orang yang lagi buncin Yang lagi itu Emang harus agak kita Gak Karena kalau gak gitu Iya Suami kamu Tapi suamiku sayang Men Sometimes you have to be rational Lo harus berpikir lebih logis Sebagai seorang wanita Lo gak bisa kayak Cuma Aku sayang Tapi dia gini Banyak lah Intinya hidup lo tuh Gak cuma seputaran Cinta, pria Laki-laki Itu kayak Men gitu Kayak Kayak wasting time gak sih Itu kayak Lo harus mikirin Bagaimana lo menjadi orang Yang selalu lebih baik Jadi Anak nanti dulu Kalau memang lo aja Belum siap Karena kasihan Gue jujur Kenapa gue bilang gini Gue kasihan sama anak gue sekarang Iya, iya Bukannya ngeliat Maknya bahagia aja Bukan Kayak gitu Mungkin anak gue sekarang Ngeliat kayak Temen-temennya Punya Bapak Gitu kan ya Kalau ambil rapot Ada ayahnya Atau pulang ke rumah Ada yang nyanyiin dia Sedangkan anak gue tuh Tinggal sama keluarga gue Dan gue disini Gue ngerti Tapi ya buat gue Gue selalu ngomong ke anak gue Ya Nah, this is life This is what you have to face Lo harus ngadepin ini Dan lo harus terima Apapun resikonya Kayak Ya mungkin Mereka tidak Mereka beruntung di sisi ini Kamu beruntung di sisi ini Mungkin mereka memang Orang-orang yang lengkap Tapi kan kamu gak tau nih Dalamnya seperti apa Brokannya seperti apa Karena banyak resikonya Mungkin kamu memang gak lengkap Cuma ada bunda sama kamu Tapi Sebegitu bunda itu Menyanyi kamu Boleh gak sih Anak yang gak punya ayah Itu dia nyanyi ayah Ayah Dengarkanlah Kok jadi nyanyi ya Tadadak ya Oh Iya Dia ini kok jadi Gue kayaknya Serius banget Dia nya bercanda terus loh Biar cair Apanya yang cair Ini Biar gak terlalu tegang Biar tercairkan Lipstick cair Lipstick cair Gak pake matte berarti Lagi yang crayon Tapi kak Gue pengen apa nih kak Lanya terus Sedikit lagi nih kak Gak mulu deh Gue bercanda Soalnya sharing sama lu tuh Kayaknya seru banget nih ya Kayaknya yang nonton juga Kayak langsung ada Biaran gue harus ditambah Terus Dengan kasus percintaan lu Yang kayak gitu Terus Lu memiliki Masalah pribadi juga Pastinya So Apa sih yang ngebuat lu tuh Mau Mengurus anak lu Dan komunikasi Yang baik Sama anak lu Karena gak semua orang tua Yang kasusnya sama Kayak lu mau Mengurusi anaknya Memang ada Ada Aku punya temen kayak gitu Bukan temen sih Maksudnya Perempuan ini melahirkan Masa ke Tapi dia gak mau ngurusin Gak mau apa-apain gitu Kayak yaudah diserahin aja Ke neneknya gitu Ke keluarganya gitu Tanpa dia mau Tanpa dia mau tau gitu Ya gak mau gendong Gak mau ngapa-ngapain gitu Gak mau gendong Gak mau care about anaknya Gak mau Tapi kan gue kerja misalnya Lu kerja Tapi kan gue di Jakarta posisinya Tapi lu masih komunikasi sama dia Mau ngurusin Gak mau komunikasi sama Ini bener-bener gak mau ngurusin ya Gue nanya tantangan utama buat lu tuh Apa sih gitu Dan kenapa lu mau gitu Kalau Ternyata gue bahas yang dia tadi bilang Gak ada temennya yang kayak gitu Gue Soalnya gue agak ke recall Ke masalah Kasus adalah di Surabaya Yang lumayan viral kemarin gitu Bukan temen tapi Bukan lah Walaupun gue udah di Surabaya ya Tapi bukan temen Gue agak miris Karena Kenapa Dia ternyata gak pernah ketemu sama anaknya Selama 12 atau 14 tahun Dan gak ada komunikasi Gak ada apa-apa Bener-bener lost Tapi ternyata dia nikah Karena dia kebucinan Yang kasusnya di carat-carat itu loh Pada itulah Tuanya ada ya Gue kayak Jadi anaknya pas ngeliat Baru Baru Tahun ini Jadi ketika anaknya ngeliat itu Di saat orang tuanya ini Sudah meninggal gitu Yang udah dimakam Terus kayak Gue tuh agak mellow kan Orangnya kalau ngeliat kayak gitu Kayak Aduh Kasian nih anak gue gitu Maksudnya Anak-anak gue gak gitu Cuma kayak Gimana nasib anak kayak gitu Orang gue yang LDR Masih ngerasa bersalah kan Gue chat mulu kan Sayang bunda kangen Gue tuh kayak gitu Gue tuh selebay itu Sama anak gue gitu Seromantis itu memang sih sama dia Tapi ya It's how I show my feelings and love Sama dia gitu Terus tadi kalau lo bilang Kenapa gue Mau Mau ngurus Ya kalau satu Tuh kenapa gue mau Karena keadaan Ya kan Mau gak mau ya Harus benar-benar tetap ada komunikasi Harus tetap maintain sama dia Terutama kita LDR Tapi harus tetap ada yang namanya Jangan sampai keliatannya Bunda ini gak sayang nih sama aku Kayak Tapi ini ada satu cerita yang lucu banget gitu Oh belum Oke Gue agak sharing bikin Soal gue gak tau Anak gue memang agak lain Sih gue juga bingung Ketika gue nanya Anak gue cowok? Cowok Ketika gue nanya Kamu Dia udah gede kan? Mau bunda buatin ATM gak? Engga Enggak bingung kan? Mau yaudah bunda kirim Shopee Ketika Enggak Enggak mau Gue tuh kadang bingung Kenapa gitu loh anak? Gue gak ngerti ya Karena Yang gue pikirkan ya Atau mungkin dia itu dulu ngeliat Bagaimana perjuangan gue pada saat Dia masih kecil Kan gue dulu sempet ngajar gitu Di sekolah internasional gitu Karena gue ngajar Gue naik angkot Gue dulu itu Gue naik angkot Gue berangkat Pada saat yang gue masih nikah Sama mantan suami itu Hujan-hujanan Gue jadi bawa berkas Bawa payung Bawa tas Gue turun angkot Gue inget banget zaman dulu tuh Gue sama anak gue tuh kayak gitu ya Jadi Kayaknya yang ngebuat Gue kayak ngeliat Kayaknya ini anak gue ini Tau banget gitu How I survive gitu loh Sampai di titik sekarang gitu ya Jadi Kadang lucu gitu Dia yang kayak Kok Jadi anak gue kayak Yaudah bunda beliin aku Baju aja Atau apa Jadi itu bukan orang yang kayak Anak kecil kan maksa ya Anak gue gak? Dia selalu bilang Bunda kalau bunda ada rejeki Itu kayak gila ya mungkin nih ya Buat gue pribadi Mungkin gue memang belum dikasih jodoh Yang mencintai gue Belom ya Maksudnya yang tepat buat gue saat ini Tapi Lu dikasih anak yang luar biasa Yang luar biasa Dan gue bersegur banget Pokoknya bunda love Aldo banget Love Aldo Bunda love Aldo Jadi gue segitu sayangnya sama anak gue Sayang banget Walaupun gue elder Tapi kayak Walaupun gue Gue gak apa-apa gitu Let's say gue gak dikasih jodoh lagi Tapi buat gue anak gue tuh udah blessings banget Dan Itu sih alasan gue Kenapa gue mau Masuk Survive Sampai sekarang Walaupun gue elder ya Karena Gimana ya Kalau ngomong masalah Gue sama anak gue Jadi kalau gue ngomongin Minum dulu Minum dulu Kalau belum minum dulu Berarti motivasi terbesarnya itu ya Karena anak lu sendiri yang luar biasa itu Iya Lu ngerasa anak lu tuh luar biasa Banget Dan ada lagi satu Satu yang ngebuat gue Belum nikah Maksudnya memilih untuk Masih gue delay pernikahan gue Karena gue juga pengen Memberi calon ayah yang tepat Buat dia Karena gue pengen nih Sampai anak gue bilang gini Ke gue ya Ah bunda aku ternyata Keren ya Karena dia gak sebarangan nih Hanya kerabutin sama cowok Karena banyak kan Cowok itu hanya cuma cinta Sama sih ceweknya doang Tapi anaknya juga Banyak kasus kayak gitu Akhirnya kasihan Anaknya merasa gak dicintai Kurang kali sayang Jadi itu kenapa gue kayak Masih picky banget Untuk cari calon suami lagi That's why kayak Oh gue tamat 10 tahun Bukan berarti gue gak punya cowok lah ya Gue punya cowok Maksudnya Gini maksudnya Gue juga pernah gitu loh Maksudnya gue juga pernah ada pacar Tapi memang ya Gak worse aja Kalo buat jadi suami Belom Belom Nah karena yang gue pikirin Kalo cuma gue cinta sama dia itu Ya gampang Tapi Apakah dia bisa nerima gue sama anak gue? Apakah anak gue juga mau Ayahnya seperti dia? Jadi buat gue sekarang kayak Lo beli paket gitu Iya Buy one get one Jadi kayak Gak bisa Gak bisa Lo cuma Kayak gitu doang Kayak yaudah aku sayang sama kamu Gue pernah sih Orang Contoh nih yang misalnya telpon Lagi BDKT gitu kan Kayak gini 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 Gue sesimpel gitu Dia gak nanyain anak gue aja Gue udah ilfil Dia gak nanyain anak gue Tapi tau lu punya anak Tau lah Gue menikah pun Eh nikah sorry Gue pacaran pun Gue gak pernah nutupin status gue Gue bilang Gue janda anak gue satu umur 14 Jadi kenapa? Lo gak mau terima gue Eh bye selesai Lo gak mau buang-buang waktu Cowok gak lu doang? Tapi udah ada cowok yang sampai Dikenalin sama anak tuh gak? Ada 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 Pernah pernah Tapi memang gak worse aja waktu itu Ada 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 Oke Cuma memang belum cocok gitu kan Jadi buat gue Ya sudah ya intinya Sekali lagi Single mom itu Hidup lo tuh gak cuma tentang diri lo sih Iya Lo juga ada anak Single mom yang karena Udah lama Single Akhirnya bawaannya Lihat cowok yang deketin Langsung aja Aku sayang banget Gue sama Cewek itu memang ada sisi itu Ya memang Ya gue masih mikir lagi Ketika gue agak bucin dikit Gue langsung kayak Pull back langsung Wih anak gue mau gak ya Kalau bapaknya kayak gini Atau Ketika gue menikah sama dia Anak gue nanti akan seperti apa Gitu loh Karena anak itu sangat menentukan Kalau gue sama dia begini Ntar anak gue Kalau gue punya anak sama dia Anak gue kayak gimana Dia mendidik anak gue seperti apa Pendidikannya seperti apa Kalau orang bilang kayak Ya lo ribet amat Ya ribet men Kenapa Misalnya Ada lagi kata-kata Ya lo janda ini Udah bagus ada yang mau sama lo Justru gue karena lo janda Lo harus mikir seribu kali lebih Lagi gitu loh Untuk effort lo menemukan yang lebih baik Bukan karena lo janda Terus lo kayak Ya udah gue sama siapa aja Ya udah lah siapa aja juga Yang penting ada yang mau nikahin gue Jadi buat gue itu sih Enggak kayak gitu ya prinsipnya Enggak kayak gitu Karena lo janda Say no with that Karena lo janda Jadi lo harus ekstra hati-hati Dan memang lo harus lebih pikir lagi Bukan malah lo Sale Bukan malah Banyak yang begitu Kan nanti keluarga bilangnya Ya udah lah udah bagus Ada yang mau sama kamu Iya Karena mikirnya itu kan Gak ada yang nafkahin Ya Kau gak kenapa mikirnya gak ada yang nafkahin Karena perempuannya gak pinter seribuin Kalau lo bisa mikir lo tau Kira-kira Oke gak apa-apa sekarang Misalnya gak ada yang nafkahin Oke sekarang gue harus ngapain ya Gak apa-apa Yang penting lo kerja halal gitu Ada kok rezeki Intinya kan satu Males mikir Perempuan itu kalo yang cuma kayak gitu Males mikir Males kerja Kalau lo gak males semuanya Dengerin ya Jadi Kita itu gak akan Meninggal dulu Sebelum Allah tuh Cukupkan rezeki kita Ini selalu akan ada rezeki Akan selalu ada rejeki Sebelum kita meninggal Buktinya gue masih hidup di Jakarta Buktinya masih hidup di Jakarta Iya Kau masih hidup Orang kan mikir Hidup Jakarta keras ya kan Karena ketawa lo Tapi memang bener Hidup Jakarta tuh kayak Malah lo Keras dan segala macem gitu Iya Selama lo Bisa kreatif terus Dan mikir Gue harus ngapain Bisa bisa Intinya Keluar rumah Maksudnya Intinya lo jangan Pengen rezeki noblok Tapi lo di rumah Iya betul Fangtashirufilardi Apa itu? Berkeliaran di muka bumi Berkeliaran Yang penting keluar Nyari diri Pasti ada Pasti ada Terutama silaturahmi sih Silaturahmi Betul Gue percaya itu Kadang ada orang mikirnya gini Ehm Ngapain sih sekarang Gaul kesana sini Boleh lah bergaul Dan yang gak penting juga gak usah lo temenin Tapi Ada yang mendapatkan rezeki itu Malah dari Hal-hal yang kayak gitu Kenal V A Si B Ternyata ada kerjaan Ada apa Intinya Terus Iya gue masih bertahan Jadi Jadi 08 Berapa om? Eh Silaturahmi Kenalan sama cewek lain Kenalan lagi sama cewek lain Berarti silaturahmi Ceweknya Maksudnya Oh tadi dia umum ceweknya Kenalan sama cewek lain So what? Misalnya saya punya pacar Pacar saya gak tuh Saya kenalan lagi sama cewek-cewek lain Itu silaturahmi Ya tapi pokoknya belum nikah Gak usah cinta-cinta banget Tuh denger deh Eh Iya Pokoknya belum nikah Gak usah cinta-cinta banget sih 10% cinta lo Karena semua itu bisa terjadi Itu apa yang mak gue bilang banget sih 10% aja cintanya 10% aja Buat apa? Lo mencintai dia ini belum tentu nikahin lo Kenapa gue bisa bilang gini Kayaknya Ah gue kelise banget deh Banyak teori Karena gue pernah bucin juga That's why gue bisa ngomong kayak gini Gue ngomong gini tuh Bukan berarti gue Bisa ngasih teori doang ke orang-orang Terus gue gak tau Karena gue adalah mantan orang yang kebucinan banget Jangan alamin semuanya ya Iya Jadi apa yang gue omongin Itu based on my experience Kayak lo jangan sampai kayak gue Gue bilang ketika orang-orang bilang Cintanya 10% aja tuh bener Karena Laki-laki, perempuan tuh Hati lo tuh bisa berubah Dalam hitungan desik Yang tadinya bilang Aku pengen kamu jadi istriku Besok dia bisa goodbye Who knows? Jadi kayak Nggak usah cinta-cinta banget Rugi Beneran rugi Mending lo mempercantik diri lo Memperbaiki diri lo Untuk jadi diri lo yang lebih baik Untuk mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik lagi Karena kalo lo gak baik Pasti lo akan attract orang yang gak baik juga Oke Tengah Tengah Tengah